Ini cerita tentang seorang pria yang kami kenal, seorang guru, pemimpin, sahabat, suami, dan juga seorang ayah bagi kami. Abdul Latif, lahir di Banda Aceh, 27 April 1940. Abdul Latif kecil belajar arti kegikihan dari sosok sang ibu yang membesarkannya seorang diri setelah ayahnya meninggal pada saat Abdul Latif berusia 4 tahun. Kemampuannya dalam berbisnis diturunkan dari orang tuanya yang memang adalah pedagang dan juga pejuang. Ibunya sudah menanamkan kepada Abdul Latif ilmu berdagang semenjak ia kecil melalui cerita filosofi Rasulullah. Sebuah pencapaian dimulai dari ketegasan dan keberanian. Nilai inilah yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup seorang Abdul Latif. Abdul Latif, yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwi Payana, sudah bekerja di Toserba Sarinah sejak masih kuliah. Ia dipercaya untuk mempelajari manajemen toko serba ada Seibu di Jepang. Sepulangnya dari Jepang, Abdul Latif mengembangkan konsep pemasaran yang dipelajarinya dan mendirikan departemen stornya sendiri yang dikenal dengan nama Pasar Raya. Pencapaiannya dalam bidang perdagangan membuatnya dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja pada periode 1993 hingga 1998, serta dipercaya menjadi Menteri Pariwisata Seni dan Budaya pada tahun 1998. Abdul Latif juga dikenal dengan sikap kepemimpinannya yang visioner. Ia mendirikan HIPMI. Ia merupakan ketua umum pertama dari organisasi pengusaha muda tersebut. Kini, Abdul Latif kembali fokus mengembangkan bisnisnya di bawah bendera Alatif Corporation. Kegiatan bisnisnya banyak ditangani oleh putra-putrinya. Di mata karyawan dan sahabat, Abdul Latif adalah sosok yang inspiratif serta figur pemimpin kuat. Dari sosok Abdul Latif, kami belajar bahwa motivasi tertinggi datang saat kita membayangkan dan percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang kita yakini. Terima kasih. Itu lihai. Sangat lihai. Dia adalah seorang keluarga. Terima kasih. Unik. Pemimpin. Dan seorang legend. TAP. Itu nakal ya. Dia sangat menyukai Justin Bieber. Dan dia berantakan di belakang dengan Justin Bieber. Aku menyukai lagu ini. Dia suka makan enak. Kemudian kalau dia makan sate, dia selalu minta torpedo. Bapak itu kan humoris ya. Apapun di bercandain sama dia. Paling seneng kalau ngeledekin tentang fisikal saya. Saking seringnya, sampai akhirnya kangen. Aku menyukai bagaimana dia selalu datang ke rumah kita, makan bakmi atau sesuatu. Dan biasanya dia cukup empty saat dia tidak ada di sana. Ya, like, if you don't see him in the house, it's usually very quiet. Like, he brings the party in the house. Ayah ya, one of a kind. Very unique. Sangat flamboyan dan charming. Dalam hal apa-jah-jah-jah-jah-jah. I think about my dad, like... Ayah, you think ayah awesome? He's awesome, but he likes to grow... He likes to angry and he's grumpy. Ayah lebih more than mertua, lebih kayak ayah saya sendiri. Semangatnya tuh, kita-kita gak ada yang bisa ngalahin dia. Kuat ya, mungkin seperti Hercules. Yang saya sangat kagumi dan juga membuat saya juga sedikit stress adalah beliau mempunyai energi yang tidak ada habis-habisnya. Sosok yang pantang menyerah. Degigi. Flamboyan yang soleh. Ayah tuh sekarang musnahnya udah santai aja kali ya. Holiday terus. Enjoy life. Ya, saya ingin suami saya lebih dekat dengan anak-anak dan keluarga ya. Karena kalau gak sekarang, kapan lagi? Selamat ulang tahun, Bapak. Selamat ulang tahun, Pak Latif. Selamat ulang tahun, Pak Latif. Selalu sehat dan bahagia. Dan dibawa bimbingan Allah SWT. I hope you have a good birthday. I hope you wish you good health. And I wish you happiness. Happy birthday, Ayah. We love you. Happy birthday, Ayah. Happy birthday, Ayah. We sing you all the best. We sing you all the best. We love you. We love you. We love you.